Novel Bamukmin bongkar kebohongannya sendiri ditulis oleh Sigit Budi di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, ketemu dengan suara JJ lagi nih di channel TV Jurnal Saya tertawa sendiri mendengar pernyataan novel Bamukmin saat berdebat dengan Faisal Asegaf di Kompas TV soal tujuan kehadiran masa PA212 di depan gedung MK jelang keputusan gugatan PHPU Kubu Prabowo-Sandi kepada pembawa acara Kompas Petang, Kompas TV, mengatakan masa di depan gedung MK tersebut untuk mendukung MK agar mengambil keputusan tanpa takut dari pihak manapun Lah, memangnya siapa sih si novel ini kalau demikian tulusnya sampai rela turun ke jalan mendukung hakim-hakim MK? Semua juga tahu novel Bamukmin adalah politisi Gerindra dan jubir BPN Prabowo-Sandi jadi tak mungkin si Bamukmin ini turun ke jalan tanpa membawa misi dari Prabowo-Sandi kata novel seperti dilansir dari Tribun News 26 Juni kami menyampaikan Mahkamah Konstitusi bahwa ada masa yang real mendukung MK untuk memutuskan perkara itu dengan seadil-adilnya tanpa takut ada intervensi dari pihak manapun pernyataan lanjutan novel soal aksi masa tersebut justru mengungkap kebohongannya di awal menyatakan hanya mendukung MK untuk memutuskan perkara tapi di belakang kok melaporkan hasil keputusan MK ke BPN berikut pernyataan novel terkait kebohongannya kata novel Bamukmin dilansir dari Tribun News.com 26 Juni kita kan nanti melihat putusan ini nanti bagaimana aspirasi politik kita kan kita seluruhkan ke BPN sikap BPN terhadap putusan MK itu nanti gimana kita akan musyawarahkan antara BPN juga dengan ulama mungkin dengan sikap BPN nanti mungkin ada istimah ulama keempat bisa jadi artinya aksi masa dari PA212 di depan MK hari ini mungkin sampai besok bukan semata-mata gerakan moral namun kental dengan kepentingan politik dari kubu Prabowo-Sandi bila memang gerakan moral saja tentu tak perlu melapor ke BPN atau ulama pendukung Prabowo-Sandi kabarnya aksi masa dari PA212 di depan MK jelang keputusan ini dikemas dengan acara halal-bihalal dan akan dilaksanakan dari 25 sampai 27 Juni 2019 sekaligus mengawal proses sidang putusan Sengketa Pilpres 2019 logikanya kalau mau bikin acara seperti ini tak harus di depan gedung MK pun bisa disengarakan di tempat yang layak seperti diungkapkan Yusuf Kala menanggapi aksi tersebut kata JK pada 25 Juni di kantor Wakil Presiden seperti dilansir dari CNN Indonesia kalau mau halal-bihalal tentu di tempat yang pantas lah bukan di depan MK itu nggak pantas ya harusnya di masjid, istiqlal, atau aula, atau ruangan mana pada kesempatan itu JK juga meneruskan himbawan dari BPN untuk tidak perlu ada aksi masa jelang keputusan hakim MK tentang gugatan PHPU KUB02 Kapol Riti Tokarnavian sendiri telah melarang aksi tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.19 tahun 98 pasal 6 tentang penyampaian pendapat di muka umum Pertanyaan mendasarnya apakah aksi ini prolog seperti aksi damai berujung kerusuhan masa seperti 22 Mei lalu? Jumlah pendukung militan Prabowo kini merasa was-was bila Prabowo kalah lagi komplotan mereka bakal digulung dan diseret ke pengadilan oleh Jokowi kekhawatiran itu tidak mengada-ngada setelah pelantikan resmi bulan Oktober Jokowi bakal mengeluarkan kebijakan gila pastinya tanggal 27 Juni adalah hari penentuan nasib para militan Prabowo yang selama ini menghajar Jokowi dengan berbagai fitnah dan aksi dan legitimasi apakah kebijakan gila tersebut termasuk itu? bagaimana menurut Anda? silakan tulis komen Anda di kolom komentar like, subscribe, dan share di sosial media kalian artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman SeaWorld.com wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati